Intro Alal keyakinan Jadi gak pernah punya rasa takut Kenapa gak ada Makhluk halus yang memakan manusia Ini rumahnya Udah kelihatan ya Jadi abahnya emang bener-bener Tinggal sendiri Nah itu memasuki Kediamannya Narsum Kita disambut dengan Gemercik dua mata air Alhamdulillah Makhluk-makhluk disini Makhluk mu'min, mahluk islam Bahkan namanya juga ada Kaspan Ada Kosim, ada Suhada, ada Sahul Ada Fuad Ada Siti Mariam, ada Siti Sahrol juga Insya Allah Itu nama-nama penghuni gaib yang Ada di hutan gunung tanpa masin Kalau saya kan sedikitnya Mempelajari juga Lagian menghayati juga Namanya Marukai Tersebut kan Kalau dalam Quran itu Gak ada Tuyul, gak ada Kunjilanak, gak ada Saya ambil dari Quran Hanya jin, setan, manusia, iblis Sudah dielak dari air Nah kalau dilihat dari sebelah Samping rumah Abah ini Langsung berbatasan dengan Sungai kecil yang Akhirnya Masya Allah Subhanallah ini jernih sekali Nih, ini kesanannya Persumer langsung dari Pegunungan Tampau Mas Kalau itu katanya Musyola ya Dan ini rumah Abah ya Yang tinggal disini Sudah lama Dan ini benar-benar di tengah hutan Dengan kalau saya kan Mempelajari habitat hewan Habitat mahluk Dipelajari juga Nah Namanya argumen Sama mahluk itu Kalau ketuali Kalau udah jadi hodam kita Baru bisa argumen Kayak Ngomong sama orang Tapi kalau yang namanya Makhluk yang mengganggu kita Semuanya Banyak mahluk-makhluk disini Mau bersahabat dengan saya Tapi saya kan Ada telah kukur Ada pilihan Ternyata Gak mau bersahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya Kang Aang Di Kartika Hidot TV Oke teman-teman Di periode kali ini Saya kembali Masih berada di Wilayah Kabupaten Sumedang Tepatnya Ini di Kaki Gunung Tampau Mas Nah Di periode kali ini Kita akan menemui Salah seorang Orang sakti Yang Kalian katanya Udah 40 tahun Tinggal di hutan Teman-teman Jadi Dia itu tidak punya tetangga Dan dari Pemukiman itu Benar-benar Jauh teman-teman Dan ini real Tidak ada tetangga Tinggalnya Di tengah hutan Nah Biar lebih jelas Mungkin teman-teman Bisa simak Ke penelusuran kita kali ini Kita akan Menjumpai Orang sakti Yang Hidupnya mencal Menyendiri Dekat dengan Sungai yang Airnya jernih Dari matanya Gunung Tampau Mas Nah Saya doakan Yang selalu setia Nonton Sampai akhir Di channel ini Mudah-mudahan Dan jika kalian Luar biasa pelipah Dan dimudahkan Segala urusannya Amin Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Nah oke teman-teman Jadi sekarang Saya bersama rekan-rekan Tepatnya lagi Berada di kaki Gunung Tampau Mas Jadi Ini Narasumber yang akan Kita temui Benar-benar tinggalnya Di tengah hutan Dan ini kita Mungkin kalau dari sini Kita melewati Jalan setapak Cuma kalau disana Mungkin ada saluran Air Saluran irigasi Yang mengairi Pesawahan Yang bersumber Dari Gunung Tampau Mas Jadi kita akan langsung saja Menemui beliau Yang hidupnya Benar-benar Menyendiri ya Tidak ada Tetangga Dan hanya ditemani Oleh gemercik air Dari sungai Nah Ini bisa teman-teman Lihat ya Kalau ini mungkin Jalan yang sudah Keperintah sini Diperbaiki Jadi bagus ya Jadi kalau untuk disana Ini Gunung Tampau Mas Nah jadi Beliau itu katanya Ditinggal disini Sudah Lebih dari Empat puluh tahun Ya kalau gak salah Orang katanya Beliau itu Sudah tinggal Dari tahun 1984 Kalau gak salah Nah ini Pemandangan yang Suhu Luar Pemandangan yang Sangat-sangat Luar biasa Teman-teman Nah bisa teman-teman Lihat dah Ini air ini Bersumber dari Gunung Tampau Mas Yang begitu jernih Teman-teman Wow Ini sangat Berlimpah Kekayaannya Luar biasa Masya Allah Nah kita akan Langsung saja Itu rumahnya Sudah kelihatan Dari sini ya teman-teman Dan saya juga Tidak sendirian Saya Seperti biasa Bersama rekan-rekan saya Ada Mester Selina Arief Budimanril Kan Najar Sama Saljat channel Teman-teman Nah kalau Kesininya ini Sudah Hutan lebat Ini Sudah hutan lebat Ini mungkin saluran Irrigasi yang Bersumbat dari Atas gunung sana Teman-teman Wow Sangat Luar biasa Dan sangat Apa namanya Feelnya itu Wow Benar-benar Berada di Tengah hutan Masya Allah Luar biasa Dan untuk Mencapai ke sini Ini rumahnya Sudah kelihatan ya Jadi abahnya Emang benar-benar Tinggal Sendiri ya Nah Untuk memasuki Kediamannya Narsumber Kita disambut dengan Gemercik Dua mata air ya Ini Ini teman-teman Ini ada Kesempatan dari Mata air yang mungkin Sudah abah Modifikasi Ini Keluarnya Ini dari sini Jadi mantap sekali ya Teman-teman Wow Ini sudah kiri kanan Ada teman-teman ya Masya Allah Luar biasa Dan teman-teman saya Ini sudah Kebar ya Ada yang dari sana Itu kan Majan Alhamdulillah Ini abahnya Tinggal di Rumah ini Sudah hampir Empat puluh tahun Wow Masya Allah Luar biasa Dan itu Teman saya Sudah duluan ya Bismillahirrahmanirrahim Wow Ini benar-benar Tinggalnya Di hutan Teman-teman Masya Allah Luar biasa Sekali Alhamdulillah Abahnya ada Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Namang Mohon maaf Saya Kalau saya Dari Majalengka Ada yang dari Cerebon Ada dari Banjar Saya pengen Selaturahmi Nanti kita pengen Ngobrol-ngobrol Sama teman-teman Apa ya Boleh Nah kalau dilihat Dari sebelah Samping Rumah Abah Ini langsung Berbatasan Dengan Sungai kecil Yang Akhirnya Masya Allah Subhanallah Ini jernih sekali Ini Kesananya Bersumber langsung Dari Pegunungan Tambaumas Kalau itu Katanya Musyola ya Dan ini Rumah Abah ya Yang Tinggal disini Sudah lama Nah ini Benar-benar Di tengah hutan Teman-teman Lihat ya Ini Kita memasuki Jembatan ini juga Ini disambut dengan Apa namanya Air jernih ya Masya Allah Ini airnya Sangat luar biasa Dan sangat dingin Masya Allah Nah ini Lihat ya Walaupun Apa namanya Sungai tidak beraturan Kesini Tapi airnya Benar-benar Real jernih sekali Masya Allah Nah ini Abahnya mungkin Tinggal disini ya Berarti mungkin Abah juga ini Tempat perapiannya Teman-teman Jadi Benar-benar Pakai kayu bakar Pakai kayu bakar Tempat di depan Rumahnya ya Jadi Emang sangat-sangat Menyatu dengan Alam Teman-teman Insya Allah Alhamdulillah Teman-teman Kami Para youtuber Sudah sampai Di rumahnya Abah Yang tinggal Di hutan Gunung Tampomas Kabarnya sih Sudah 40 tahun Tinggal disini Namun kita akan Bertanya langsung Ke Abah Apakah benar Membuka Lahan ini Pada tahun 1980-an Namun sebelumnya Kita akan Berkenalan dulu Abah Apa kabar Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik Mohon izin Abah Kalau boleh tahu Nama Abah Itu siapa ya Abah Kalau nama saya Abah Udin Aslinya Abah Udin Aslinya Cuman kalau Julukan Banyak juga sih Ada Abah Uje Bukan Uca Jepri Tapi Udin Jable Udin Jable Ada Abah Metik Juga Abah Metik Ada Mahluk Langka Juga Ada Abah Metik Juga ada Yang cocok Apa ya Kira-kira Kalau Abah Ini yang paling Berkenan Di hati Abah Apal Yang orang-orang Pernah banyak Abah Uje Abah Uje Kalau gitu Kita sepakat Kita panggil Abah Uje Aja ya Abah Uje Memang Betul ya Disini itu Tinggal Sudah 40 Tahun Lebih Enggak juga sih Bisa Diceritakan Pak Dari dulu Memang Sebelum Ada wisata Disini Saya Suka Suka Menar-mandir Kesini Karena Kalau Saya punya Doa Dari Kiai Dikerjain Disini Itu Nari Bang Juga Belum Masuk Listrik Masih Jalan Kaki Kesini Belum Ada Wisata Belum Kalau Dulunya Dulu Gak Ada Gubu Gubu Gini Ada Juga Kalau Berdoa Menunggu Sepertiga Malam Antara Jam Satu Jam Dua Jam Tiga Di Gubu Kehutanan Di Atas Ternyata Abah Punya Gubu Kehutanan Yang Lebih Jauh Dari Sini Gubu Kehutanan Nah Abah Kalau Dari Tahun 80 Itu Memang Betul Bah Kalau Memang Sebelum Tahun 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 67 Juga Suka Suka Sering Sering Malam Datang Sini Kalau Sudah Habis kerjaan Pulang Luar Biasa Ini bisa Mungkin Dikatakan Dengan Sakti Mandraguna Barangkali Karena Kebiasaannya Berbeda Dengan Orang Yang Biasa Kalau Orang Pada Umumnya Masuk Ke Hutan Punya Alal Keyakinan Jadi Enggak Pernah Punya Rasa Takut Kenapa enggak ada makhluk halusnya memakan manusia lah istilahnya luar biasa, nah ini Abah punya keyakinan yang di luar kebiasaan orang pada umumnya nah Abah selama tinggal di hutan Gunung Tampomas ini apakah Abah pernah diganggu oleh penghuni gaib yang ada di hutan Gunung Tampomas ini ya sebetulnya ini boleh percaya boleh tidak karena apa ya namanya satu saya memang dipelajari juga bahkan ini maaf kata ini sebetulnya sampai sampai banyak tahun namanya nah cuman Alhamdulillah makhluk-makhluk disini makhluk mu'min, makhluk islam bahkan namanya juga ada Kaspan, ada Kosim, ada Suhada ada Sahful, ada Pu'ad ada Siti Mariam, ada Siti Sahrol juga insya Allah itu nama-nama penghuni gaib yang ada di hutan Gunung Tampomas ini kalau saya kan sedikitnya mempelajari juga lagian menghayati juga namanya mahluk kaibit tersebut kan kalau dalam Quran itu enggak ada tuyul, enggak ada kundilanak enggak ada generwa saya ambil dari Quran hanya jin, setan, manusia, iblis sudah dirak dari akhir Quran nah itu yang melainkan yang ada mahluk gemtayangan disini jin memang jin juga bersyukur bangsa makanya macam maaf kata ya nama jin itu bukan jin hitam warnanya atau jin putih warnanya bukan itu habitatnya ada jin islam, ada jin kafir nah kan santer dikabarkan kalau jin itu mempunyai bentuk-bentuk yang berbeda-beda bahkan ada yang mengatakan bentuknya itu seperti hewan ada juga manusia bisa juga, kenapa? kalau dia itu kan lebih pintar dari manusia bahkan namanya mahluk itu kan itu enggak ada tulangnya makanya dibilang mahluk halus itu enggak ada tulangnya bahkan saya juga dulunya pernah jadi pelaku pelaku mistis lah istilahnya soalnya dulu tahun 70-an itu kan mas antren ke Banten itu bukan pengen bisa ngaji pengen bisa berantem kalau dulu masya Allah jangan-jangan Abah ini seorang pendekar? ya ini boleh, percaya boleh tidak tapi kan saya pernah tahun 78 pernah pegang Manggarai juga tahun 80 pernah pegang Pasar Pagi bahkan terakhir pegang Sadang sama Koko pulang-pulang tahun 99 ilmu kedugalan Mbah? kalau yang pegang-pegang Pasar ataupun apa gitu Pak? apa-apa ya memang kalau dulu memang begitu istilahnya namanya ada saingan rebutan wilayah wajar namanya berantem itu wajar tapi sampai sekarang masih pelajar ilmu itu? itu gara-gara saya sudah punya anak itu istilahnya di sini juga ada curug ya Pak ya? kalau di sini kalau sekup nasional dibilangnya curug emas waktu gunung tampong emas ini masih namanya gunung gede bahkan kalau orang sini bilang curug ceres gantung nah kalau sesudah ada wisata dibilang curug ciputrawangi kalau sekarang ya ciputrawangi ya Pak? karena ada mata air-mata air ciputrawangi di sini kalau sebetulnya kalau dalam ciput nasional itu gunungnya gunung gede curug di sini ya curug emas dibilangnya orang-orang pernah bilang yang banyak yang tahu kan orang-orang ritual yang suka kok bisa disebut curug emas itu Pak? ya itu walau alam urusan latar belakang atau ceritanya entah dia suatu legenda entah karena kan enggak tertulis cuman orang-orang yang datang ke sini pada tahunya curugnya curug emas orang-orang yang datang tapi kalau kita namain curug emas nanti juga boleh-boleh juga ya Pak ya? ya kalau dibilang enggak boleh ya orang-orang udah pada tahu ya Pak ya udah tahu bahkan saya juga tahu dari orang-orang bahkan kayak macam di sini kan ada lima titik situs sejarah saya kan enggak tahu tapi akhirnya kan orang-orang teknologi kan enggak tahu apakah ada penunggunya Pak di curug emas? ya dibilang penunggu ya bagi orang yang suesti itu ada juga penunggunya bagi orang yang suesti tapi kalau bagi orang yang enggak percaya sama mitos ya enggak juga sih ya cuman kita kan enggak boleh menyalahkan seseorang kalau memang kita tidak bisa membenarkan karena dia masih punya predisi masing-masing punya cara masing-masing punya perjalanan masing-masing juga nah gini Pak tadi kan Abah katanya menyebutkan nama-nama jin muslim yang ada di tempat ini nah yang saya penasaran itu mereka itu kok Abah kan bisa tahu nama-namanya apakah mereka itu berkenalan langsung dengan Abah terus komunikasinya seperti apa? apa pertamanya mengganggu dulu atau enggak? maaf kata ya ini boleh percaya boleh tidak kalian mungkin enggak percaya mungkin juga percaya kalian percaya enggak untung kalian enggak percaya enggak rugi nah teman kalau saya kan mempelajari habisat hewan habisat mahluk dipelajari juga nah namanya argumen sama makhluk itu kalau kecuali kalau udah jadi hodam kita baru bisa argumen kayak ngomber sama orang tapi kalau yang namanya makhluk yang mengganggu kita semuanya banyak mahluk-makhluk disini mau bersahabat dengan saya tapi saya kan ada telah ukur ada filter enggak mau bersahabat nah istilahnya gini makanya kita waktu sholat sajat misalnya diganggu lagi ruku otomatis sholat saya kan hebat nah lolos dalam sholat dari sholat nah tiba-tiba lagi baca tasbeg disini kan isinya lagi berit ganggu aja gitu ya nah itu itu robah pembicaraan misalnya saya lagi biberakati apa gitu kan isinya ini kan kalau berdoakan macem-macem nah isinya kalau misalnya biberakati surat ikhlas atau biberakati alam tunggal atau biberakati isi hipnasor misalnya eh tiba-tiba tasbeg dihitung tapi mulut saya yang jadi robah sampai enggak mau bersahabat sampai enggak mau bersahabat ya otomatis saya kan isi hipart berarti saya batal kembali lagi nah kadang-kadang mengganggu dalam mimpi kalau dalam mimpi baru bisa argumen lama kalau dalam mimpi kalau namanya ngeliatnya itu cuma sekejap mata kalau sama makhluk sebetulnya enggak ada yang namanya kita ngeliat makhluk jalan lagian yang namanya orang-orang suka banyak yang suka sok lah isinya nah mau bilangnya kerasukan jin ini jin itu misalnya atau kerasukan eyang Prabu Silangi Allah membuat satu jiwa satu nyawa mustahil ada dua tiga nyawa ini keterangan dari dari yakinan dari Tuhan berarti Pak kalau yang bisa saya simpulkan nama-nama jin muslim yang tadi Abah sebutkan itu awalnya mempengaruhi pikiran Abah dari mulai mulut, hati itu mungkin bentuk komunikasi Abah ini boleh percaya-boleh tidak silahkan, tapi kan saya mempelajari dan mungkin yang paling lamanya kalau Abah bisa ladenin itu berarti ke atas waktu kalau lagi datang di mimpi di mimpi, itu baru bisa argumen bisa ngomong kalau lagi sholat Nah Abah mungkin di hari hiraukan saya cuma sekian orang sekejap mata kok misalnya ada yang makmum di belakang saya oh ada makmum iya makmum di belakang saya Masya Allah berarti memang kebanyakannya disini muslim ya kalau disini ya karena disini juga ada di mahluk disini ya di batu dua juga ada di pahun bering juga ada tapi kalau yang datangnya berupa misalkan mohon maaf gender, kun-kun, kayak gitu ya kalau mahluk kan bisa macam-macam bisa dilihatnya kayak ular ada juga yang dibilang yang gimana gimana, bisa-bisa aja Abah, Abah ini kan Abah sudah berpuluh-puluh tahun tinggal disini apa sih alasan Abah mau tinggal disini jauh dari rumah penduduk ini maaf kata ya kalau saya tuh sebetulnya mencari senang dan tenang senang dan senang senang dan tenang banyak orang senang tapi hidupnya gak tenang kalau saya Alhamdulillah jadi senang dan tenangnya saya miliki Alhamdulillah setelah tinggal disini lantas Abah kan disini jauh banget nih dari rumah penduduk untuk makan dan minum itu Abah gimana? nah maaf kata ya ini bukan pamer pula riji namanya manusia kan ada riji dari Tuhan betul burung terbang sama sayapnya manusia hidup dengan akal-akal dan rijinya nah kebetulan saya bukan ngaku bisa cuman banyak orang-orang datang yang nganggap saya orang bisa ya ini buksinya banyak kopi banyak rokok juga dikasih-kasih orang bisa ada orang minta bantu doa itu, doa ini, doa itu tapi kalau saya tuh gak pernah berbicara dengan kalimat pasti semua orang kan patah mergana barangkali yang tani barangkali untung taninya yang dagang barangkali untung dagangnya ahli ibadah sekalipun barangkali diterima ibadahnya sujud, ruku, tarsil, bacaan pas saya tapi wuduk, kenara ilmu sama mustahil diterima sama Allah ibadah kita kita jangankan minta sama Tuhan, gaib suci minta sama orang tua juga kadang diberi, kadang enggak, kadang dimarahin malahan makanya kalau saya tuh gak pernah berbicara dengan kalimat pasti kalau membantu orang justu ibadah saya tuh keuntungan saya bisa sholat di malam hari bisa dikir di malam hari nah kita harus bisa membedakan antara dikir dan mirin kalau dikir hanya tawadu untuk ibadah untuk ibadah tapi kalau ini manusia itu kan berharap makanya ada itu sekian ribu, sekian ratu padahal dalam Quran itu enggak ada maaf kata ini bukan mungkin ya di luar kenalan tapi kan saya kan harus bicara jujur sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan apa usaha oh kebanyakan yang datang kesini minta untuk dilariskan atau dimudahkan usaha begitu ya nah itu diantaranya banyak-banyak aneka-aneka masalah namanya yang datang kesini enggak pernah ada orang yang datang Allah Allah lagi senang, lagi kaya, lagi banyak enggak pernah ada tapi yang ada orang punya hutang ada bingung, ada susah ada yang sakit yang minta bantu sama saya yang manti doa tapi kalau saya kan enggak pernah berbicara saya bisa menyembuhin orang sakit enggak bisa, enggak pernah nah cuman kita berharap aja cuman harapan saya doa saya izin Allah ridha Allah soalnya perbuatan manusia kan izin Allah semua yang jinah yang masyarakat yang gini izin Allah cuman ada garis bawah tidak ada ridha Allah ini kan barangkali kalau yang datang kesini untuk meminta pesugian itu ada enggak kira-kira kalau masalah pesugian bujak itu maksudnya yang saya lihat Aba ini tinggal di tengah area pedalaman hutan maaf kata ya maaf kata kalau orang datang orang yang datang kan macam-macam ada yang minta guna-guna apa segala macam bagi saya yang enggak mau karena apa saya membantu orang dengan cara ilahi tera lagian enggak mau keluar dari akidah enggak mau saya keluar dari akidah tapi yang minta santet pun juga ada ya ada yang mau minta santetin orang tapi kan saya kan enggak mau kalau disuruh begitu pesugian juga ada ada juga tapi ya kan saya enggak mau juga sama Aba dibalikin ya Baya biar enggak dilurusin misalnya kan ada orang datang ke sini Bah minta doa buat apa buat biar disenuhi orang-orang banyak nah cuman kalau saya kan dijabari dulu sekalipun kita berdoa doa itu banyak pendukung balik lagi sama fitrah diri sendiri perilaku robah misalnya ada orang pekerja yang di kantor itu kantor ini misalnya Bah mohon dengan sangat saya minta agar bos saya seneng atau intansi ini seneng sama saya tapi jangan pengen kepakai kalau bekerja tuh harus pengen dipakai nah mungkin mereka berpikir makanya mereka meminta pesugian sama Aba mungkin kan Aba yang pertama tinggal di tengah area hutan dan yang kedua Aba disini ada curug katanya curug emas mungkin mereka berpikir yang namanya curug emas ini banyak harta karun mungkin Bah makanya mereka ingin meminta pesugian kalau saya langsung di jawab memang orang-orang banyak yang pada datang kesini ada yang dari yayasan itu yayasan ini muncari harta karun itu harta yang dilanat sama Allah kok dimengen sama kita bahkan saya langsung omongin sampai gak tidur tapi banyak mimpi saya gituin langsung kalau banyak orang yang muncari harta karun itu nah itu orang yang paling jauh dari mana Bah? pernah orang dari pelangkar raya sama dari Aceh orang Aceh datang kesini maka dia dapat seminggu disini kalau gak salah seminggu Kalimantan, Aceh datang kesini nah mereka tahu lokasi ini ya gak tau lah cuma ada ilafat ada gimana itu urusan hak mereka ya cuman kalau saya kan namanya tamu kan wajib diterima nah mungkin pembahasan kembali lagi ke misteri Bah kan Aba ini tinggal di tengah area hutan dan Kataban juga katanya apa sering sekali melihat sosok-sosok mungkin di luar nalar manusia ya Bapak ya enggak juga sih oh berarti enggak juga enggak juga ya itu paling-paling sekali-kali diganggu kalau saya lagi ada maksud kalau biasa-biasanya enggak juga sih nah sekiranya ada enggak yang menemani soalnya kan Aba disini tinggal sendirian berarti yaudhu billahi mendalik kalau saya tuh enggak mau bersahabat sekarang minta hanya sama Tuhan kalau saya maaf hatal bukan saya suci karena saya dulu pernah jadi pelaku dulunya sudah bertobat sekarang sudah bertobat berarti bang insyaallah harapan begitu lah ikannya nah maksud dan tujuan Aba tinggal di tengah hutan ini awalnya apa apakah Aba ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT atau kok memang ada tujuan lain atau kok apa memang hobi saya dari dulu juga saya pun sudah punya rumah bahkan pernah punya gubung juga di sawah tinggal sendiri saya kan di usia 75 ini kan punya bini kan cuma 8 tahun 4 tahun orang sini 4 tahun orang kerawang tapi kan hobi saya kan selalu tinggal di kebun atau di hutan gitu disana dari lulu juga waktu tinggal di Cekampek juga tinggal di hutan di kunjati berarti Aba tinggal di tengah hutan itu hobi ya kayak panggilan urani gitu disana kalau saya disuruh tinggal di tengah hutan saya menolak karena itu di luar nalar kita ya kenapa kalau saya kan udah pernah jadi saya orang lain kan gak pernah tahu saya yang paling tahu sifat saya adalah saya yang punya masyarakatnya ya mungkin tujuan Aba tinggal di tengah hutan ini mungkin ingin memperdalam ilmu kebatinan dan tentunya mungkin ingin mendekatkan diri dengan Allah subhanahu wa ta'ala salah satunya itu salah satunya itu cuman ya namanya pengen mendekatkan diri sama Tuhan itu kan bukan hal mudah tapi bukan suatu hal yang sulit gampang kalau dilaksanain sebetulnya tapi karena ukuran sakran itu saya itu yang jelas kalau di mata umum cari senang dan tenang gitu misalnya kalau boleh tahu umur Abah itu sekarang sudah berapa tahun 75 tahun Abah disini selamat tinggal disini karena manusia pada umumnya mungkin sama pernah merasakan sakit nah kalau Abah sendiri untuk pengobatannya sendiri itu bagaimana apakah menggunakan ramuan herbal 4 tahun yang silam saya pernah mengalami sakit bahkan 4 bulan saya sakit 4 bulan tapi 85 hari saya baru sadar ya orang-orang yang ngaji aja katanya sampai 45 malam saya sudah disedaihin kapan sudah disedaihin sama orang-orang sama keluarga bukan disini tapi di bawah ke rumah ke bawah oh iya iya 85 hari itu baru siuman baru sadar Abah? dalam perjalanan yang 85 hari itu bahkan dapat 3 kali mimpi yang satu kali dulunya ini kosong tapi kelihatannya kuning semua nah itu tahu hari keberapa terus hari keberapa pula nggak tahu juga ada yang ngasih tulisan panjang ada yang kolom ini merah ini merah ini hijau bahkan ada yang larang sampean nggak boleh baca yang merah ini yang hijau bahkan sampai sekarang alhamdulillah kebaca kalimatnya mimpi yang terakhir kalau lihat itu dunia ini kosong ibiru semua ada orang ada bangunan nggak ada nah cuman tiba-tiba jarak 15 meter ada makhluk yang datang tapi percaya saya ini boleh percaya boleh tidak nah cuman saya mau istighfar cuman as as nah saya ngomong kok Allah bikin dua yang menirip saya itu manggut baru saya nyampe cintas belah asal jual adun baru meleksa jadi kata orang-orang katakan ada saya itu pas 8-5 hari baru saya sadar itu nggak masuk apa-apa kata orang-orang yang nungguin saya iya abah abah ini bisa dikatakan seorang laki-laki yang kuat bisa dikatakan seseorang yang laki-laki yang kuat karena berani tinggal di hutan sendirian berpuluh-puluh tahun apakah abah ini mempunyai resep tradisional atau ramuan herbal untuk menjaga badan itu selalu sehat dan kuat yang jelas mahati harus lapang dada jangan emosi jangan suka benci sama orang jangan suka minta sama orang jangan berdosa juga insya Allah luar biasa oke abah terima kasih ya atas pengalamannya yang sangat luar biasa mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan pelajaran dari abah mudah-mudahan abah selalu sehat dan selalu bisa memberikan manfaat untuk alam dan sekitarnya abah kalau begitu kami pamit undur diri ya abah permisi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jenis oke teman-teman itulah tadi penjelasan dari abah ujah yang ternyata abah ujah ini emang bener-bener hobi dan orang-orang juga menyebutnya makhluk langka kenapa bisa dibilang makhluk langka karena beliau ini emang tinggalnya beda dari yang lain ya tinggal menyendiri di tengkutan seperti ini dan ini ini kan udah mau memasuki waktu maghrib ini udah gelap sekali apalagi kalau nanti di tengah malam ya mungkin cukup sekian dulu video plot kita kali ini nantikan kita di video-video selanjutnya saya pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati